Bukit pemakan manusia jilid sembilan. Tujuh orang kakek yang lain segera manggut-manggut. Maka kakek Tiong segera tertawa terbahak-bahak, katanya, bagus sekali, bersediakah kau untuk masuk istana Sin Kiong dan berbincang-bincang orang itu tertawa. Mau sih mau, cuma leluasa tidak? Kakek Tiong memandang sekejap rekan-rekannya, kemudian katanya lagi kepada orang itu. Kau adalah seseorang yang bisa dipercaya dan lohu ada niat untuk memenuhi keinginanmu. Mengertikah kau bahwa istana Sin Kiong bukan suatu tempat yang bisa didatangi setiap orang, lagi pula bukit ini pun mempunyai peraturan yang berlaku? Orang itu mengangguk. Aku mengerti, cuma aku adalah tamu dari Patlo, lagi pula kalian yang mengundang aku masuk, sekalipun di sini berlaku peraturan bukit ini, rasanya hal itu toh berlaku buat orang lain? Kakek Tiong menggelengkan kepalanya berulang kali. Loh memang ada maksud begitu, cuma peraturan tetap peraturan, kau pun tak bisa melanggar peraturan itu. Bagaimana seandainya ku tanyakan dulu peraturan kemudian baru masuk? Apakah kau merasa takut? Orang itu menggeleng, sahutnya, tidak, asal hatiku lurus dan pikiranku benar, naik langit masuk bumi aku tidak akan takut. Kalau memang begitu, mengapa tidak duduk dulu dalam istana kemudian baru berbincang-bincang? Seorang tamu ada baiknya kalau menurut Sopan Santun, itulah sebabnya aku ingin bertanya dahulu. Baiklah, kalau begitu tanyalah kata kakek Tiong kemudian sambil tertawa. Aku hanya ingin mengajukan satu pertanyaan saja, yakni bukit ini termasuk kekuasaan istana Sinkiong, ataukah istana itu termasuk kekuasaan bukit ini? Aku harap Patlo bersedia memberi jawaban yang sejujurnya. Maksudmu soal peraturannya tanya kakek Tiong dengan wajah serius. Lebih tepat kalau dikatakan selain peraturan juga menanyakan kelompok kekuasaan. Istana ini termasuk dalam bukit ini, tetapi menjunjung tinggi peraturan bukit. Orang itu berseru mengiakan, dan kemudian sambil menjurah katanya. Kalau begitu maafkan kelancanganku, aku akan masuk ke dalam. Selesai berkata, dengan melangkah lebar dia lantas masuk ke dalam istana Sinkiong. Dengan cepat kakek Tiong menghalanginya seraya berkata, keberanianmu sungguh luar biasa, lohu bersaudara tak berberani. Bersikap kurang hormat. Setelah berhenti sebentar, katanya lagi. Adik Peng, mengapa tidak menunjuk jalan buat tamu agung kita? Kakek Peng mengiakan, kepada orang itu katanya kemudian sambil tertawa. Kau adalah tamu kami, biar lohu saja yang membawakan jalan bagimu. Selesai berkata, kakek Peng mendahului orang itu dan masuk lebih dulu ke dalam istana Sinkiong. Orang itu berpaling ke arah kakek Tiong. Kakek itu segera berkata lembut, saudara, silahkan. Sintiong lo segera gelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Silahkan. Orang itu tertawa, dengan sikap yang amat santai dia lantas melangkah masuk ke dalam gua. Di balik gua itu terbentang sebuah jalan yang lurus, lebih kurang sepuluh kaki. Kemudian mereka berbelok ke kanan, kemudian setelah sepuluh kaki lagi mereka pun berbelok ke sebelah kiri. Luas lorong bawah tanah itu mencapai dua kaki, dinding batu terbentang sampai di atas gua, halus dan licirin seperti cermin. Setelah berbelok ke kiri, maka muncullah sebuah gua yang tiga kaki luasnya. Orang itu berseru tertahan, kemudian katanya. Ternyata di dalam gua ini hanya terdapat sebuah jalan tembusan saja. Benar jawab kakek Tiong yang berjalan lima depan di sisinya, setelah menembusi gua tersebut, kita akan sampai di istana Sintiong. Orang itu manggut-manggut. Tentunya tempat itu sangat luas bagaikan dunia. Ah-ah-ah, mungkin akan ditertawakan oleh yang telah melihatnya. Tanpa terasa orang itu bergumam. Tempat ini tidak nampak cahaya api siapa sangka kalau di dunia ini tak ada dewa. Mendengar ucapan tersebut, paras muka delapan orang kakek itu agak berubah. Sementara itu kakek Peng yang berjalan di paling depan juga telah berhenti sambil dia berpaling ke arah kakek Tiong, agaknya dia sedang menantikan petunjuknya. Kakek Tiong segera mengangguk, katanya. Adik Peng, kita terima tamu di Teng Hang Sian. Baik to aku jawab kakek Peng dengan sekulung senyuman menghiasi bibirnya, dia tampak gembira sekali, Siaw Te akan mendahului beberapa langkah lebih dulu. Sementara itu, orang tadi sudah maju kembali ke depan sambil berkata, Bisa masuk Gua Dewa, mendapat tempat di atas Teng Hang Sian, bunyi sambu menimbulkan karya seni yang indah, hidup tentera melupa nama dan kedudukan, itulah jalan yang palinglah tepat bagi para orang gagah jaman sekarang. Ketika mendengar ucapan tersebut, tiba-tiba sekujur badan kakek Peng yang berjalan di paling memuka itu gemetar keras. Adik Peng, hati-hati kakimu kakek Tiong segera memperingatkan. Kembali orang itu berseru. Bila dalam hati tiada noda dan dosa, melewati tebing curam tempat bahaya, tenang. Delapan orang kakek itu tak berkata apa-apa, hanya tampak kakek Peng telah mempercepat langkahnya. Sesudah keluar dari gua, dari kejauhan sana tampak ada empat buah lemtera yang melayang datang makin lama semakin mendekat. Orang itu menengok sekejap sekeliling tempat itu, kemudian menghala napas Samlil Muji. Mendengar kau menghala napas Tanya kakek Tiong sambil berkerut kening. Sungguh besar benarlah gak kekalian kata orang itu sambil mendongakan kepalanya. Sementara itu, keempat buah lemtera tadi sudah semakin mendekat. Ternyata mereka adalah empat orang gayang kecil berbaju hijau yang masing-masing membawa sebuah lemtera kristal. Tampaknya mereka datang untuk membawa jalan bagi delapan kakek serta orang itu. Tidak menunggu keempat orang gayang itu memberi hormat. Kakek Peng telah berkata, tamu agung telah datang, kalian segera kembali ke istana dan perintahkan untuk menyiapkan meja perjamuan di Teng Hang Sian, lalu gunakan lengcana giopan untuk mengundang datang Gero Siu, cepat. Keempat orang gayang cilik itu segera memberi hormat, kemudian membalikan badan dan pergi. Sambil tertawa kakek Tiong lantas berkata kepada orang itu. Kami delapan bersaudara akan mempergunakan upacara yang paling megah untuk menyambut kedatanganmu. Buru-buru orang itu menjura. Upacara kebesaran semacam ini benar-benar tak berani ku terima. Kakek Peng tertawa, katanya. Metelohu belum melamur, karena itu maka kami sengaja memberitahu silahkan. Semua orang segera mempercepat langkahnya menuju ke depan. Dari kejauhan sana secara lamat-lamat tampak serentetan bangunan loteng yang saat itu terang-benderang bermandikan cahaya. Tak bisa disangka lagi, keempat orang gayang itu tentunya telah menyampaikan perintah. Di bawah sinar lentera, orang itu dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sebuah keraton berbentuk antik dan indah terbentang di depan mata, meski jaraknya masih jauh namun nampak jelas ukir-ukiran pada tiang penyanggahnya yang indah dan hidup. Di luar istana di atas pintu gerbang tentera sebuah papan nama yang bertulis, Sin Kiong dari tinta emas yang indah. Waktu itu semua pintu di istana terbentang lebar, di sebelah kiri berdiri sepasukan wanita-wanita cantik, sedang di sebelah kanan berdiri busu bertubuh kekar. Sambil mengulapkan tangannya, kakek yang bernama pemberkata dengan lantang. Sejak malam ini, pintu istana tak boleh ditutup, tidak boleh terjadi kegaduhan. Bubarkan semua huhoat pengontrol istana, kemudian naikan lentera emas di atas loteng Imciaulo, semua perintah tak boleh dilanggar. Dua pasukan laki, perempuan yang berada di kedua sisi istana segera mengiakan, kemudian setelah memberi hormat kepada delapan kakek serta orang itu, mereka barulah membalikan badan dan berlalu, ternyata langkah mereka sama sekali tak bersuara sedikitpun. Ketika selesai mengucapkan perkataan itu, kakek pengsegera membalikan dan sambil menyingkir ke samping, dan katanya, Silahkan saudara. Orang itu pun tak mau kurang hormat, kepada kakek Tiong ujarnya. Kakek Tiong silahkan. Kakek Tiong segera tertawa, sambil menggandeng tangan orang itu katanya. Saudara, bagaimana kalau kita berjalan sambil bergandengan tangan? Dengan segala senang hati, jawab orang itu sambil menerima uluran tangan kakek itu. Maka kedua orang itu pun bergandengan tangan masuk ke dalam pintu istana. Di dalam Teng Liong Sian, perjamuan sudah hampir berakhir, irama musik telah berhenti, dan waktupun sudah menunjukkan kentongan ketiga tengah malam. Kakek pengsegera memberi tanda, para dayang pun maju membereskan sisa hidangan di meja, kemudian teh wangi pun dihidangkan. Ketika dia memberi tanda lagi, semua orang segera memberi hormat dan mengundurkan diri. Kakek penglantas memandang kakek Tiong, kemudian ujarnya. Apakah kita akan menggunakan lencana Giyopay untuk menghantar Ren Giyasyuh keluar dari istana? Kakek Tiong tidak menjawab, tapi sambil berpaling ke arah orang itu katanya. Orang itu mengerling sekejap kebalik tirai bambu yang tebal itu, kemudian sahutnya. Kalau tamu sih menuruti saja kehendak tuan rumah setelah berhenti sebentar terusnya. Cuma, aku merasa agak kecewa. Haaah, haaah, apakah disebabkan tak bisa bersuah dengan Giyosiu? Orang itu tersenyum, baik ikat tanyanya. Apakah kakek Tiong tidak sependapat dengan diriku? Sekali lagi kakek Tiong tertawa terbahak-bahak. Yee, haaah, memang kau tak bisa disalahkan, Giyosiu selain cantik jeli tampak bidadari-dari kahyangan, kecerdasan dan kepandainya juga amat jarang. Aca tandingannya, menurut adat kesopanan, sudah sepantasnya bila lohu mengundangnya keluar untuk bersuah dengan kau. Kalau memang menurut adat kesopanan harus begitu, bolehkah aku mengajukan pertanyaan orang itu segera menimberung? Kakek Tiong mengalihkan sinar matanya dan memandang orang itu sekejap, lalu jawabnya. Cuma, lohu tak berani mengambil keputusan. Oh oh oh, apakah dengan kedudukan Patlo yang terhormat masih belum sanggup untuk mengundang keluar kedua orang perempuan cantik itu? Paras muka kakek Tiong agak berubah, kemudian katanya. Dari mana kata-kata dua orang perempuan cantik itu berasal mengapa kau bisa berkata begitu? Bukankah debal, tirai bambu itu terdapat dua orang perempuan cantik ujar orang itu sambil menuding kebalik tirai? Kakek Tiong segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 rupanya kau kurang bisa menangkap nada suara orang. Dengan wajah serius orang itu berkata, Kakek Tiong, aku tidak puas dengan perkataanmu itu, sekarang aku berani bertaruh dengan kakek Tiong, bila di belakang tirai tidak terdapat dua orang perempuan cantik, aku rela mengaku kalah. Belum habis perkataan itu diucapkan, dari balik tirai telah terdengar serentetan suara merdu sedang berkumandang. Kau berani mempertaruhkan apa? Bagaimana kalau Nona yang menentukan orang itu balik bertanya sambil tertawa? Perempuan di balik tirai itu mendengus. HMM, setiap pertaruhan harus adil, bila kau menang apa permintaan yang hendak kau ajukan? Itu tergantung keputusan Nona, jika kalah apa pula yang hendak kau berikan kepadaku. Perempuan cantik di balik tirai itu tampaknya agak tertegun, lalu katanya, Sekarang aku telah memutuskan, bila kau yang kalah maka kau harus menjadi buddha harpaku untuk selamanya. Orang itu tertawa tergelak. Ha-a-ah, 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 kalau memang bersungguh hati, aku cuma khawatir dicemoh orang. Begitu ucapan tersebut diucapkan, paras muka patlah segera berubah hebat. Tapi ucapan dari orang itu belum selesai, kembali katanya, Sebagai buddha harpa, pekerjaan apa yang harus kukerjakan siang memetik harpa, malah memetik harpa, kami kakak. Beradik pergi ke timur, kalian ke timur, kami ke barat kalian juga. Turut ke barat. Kalau bisa begitu, kalah lebih menguntungkan dari menang, lebih baik mengaku kalah saja, tak perlu bertaruh lagi. Perempuan di balik dirai itu menjadi terbungkam, patlah juga tak berkata apa-apa lagi. Sesaat kemudian, dari balik dirai berkumandang suara hlaan nafas panjang, katanya, Kalau memang tak ingin bertaruh lagi, maaf kalau aku pun hendak mohon diri. Orang itu menjadi agak gelisah, serunya dengan cepat. Nona, harap tunggu sebentar. Apalagi yang hendak kau katakan? Apabila pertaruhan ini harus dilakukan juga, aku bersedia untuk bertarung. Perempuan cantik di balik dirai itu segera tertawa dingin, katanya kemudian. Kalau begitu, katakan dulu, bagaimana jika kau yang menang? Nona pernah bilang, bila aku kalah, maka selama hidup harus menjadi budak harpa, bukankah begitu? Betul, aku percaya kau tak akan secepat itu untuk melupakannya. Orang itu segera tertawa, katanya lagi. Aku tak punya harpa tapi punya pedang. Bila Nona kalah, bersediakah kau menjadi budak pedangku? Perempuan cantik di balik dirai bambu itu tidak menjawab, mendengar itu orang tersebut segera mendesak lebih jauh. Dapatkah hal ini diterima? Harap Nona bersedia memberi jawaban. Belum juga ada jawaban dari balik dirai bambu itu. Orang tersebut segera berpaling ke arah kakek Tiong segera berseru dengan suara keras. Kakek Tiong, Nona belum juga menjawab? Kau suruh Nona menjawab apa tanya kakek Tiong sambil berkerut kening. Menjawab soal pertaruhan itu. Haaah, 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 aku lihat kau terlampau serius sih. Untuk bertaruh tentu saja harus bersikap serius ujar orang itu setelah tertegun. Kakek Tiong menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya, apa yang dikatakan Nona tak lebih hanya suatu siasat untuk mengundurkan diri. Siasat untuk mengundurkan diri. Apakah Nona sudah pergi? Yeaaah, sudah pergi sedari tadi sahut kakek Tiong. Dengan cepat orang itu menunjukkan wajah kecewa, katanya, kejadian ini benar-benar di luar dugaanku. Kakek Peng tertawa. Urusan dari Nona Siu memang tak pernah bisa diduga orang selain Sanchu seorang. Suasana menjadi hening untuk beberapa saat lamanya, tiba-tiba orang itu mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, katanya. Tolong tanya kakek Peng, apakah Ngo Siu terdiri dari dua orang? Belum habis orang itu berkata, kakek Peng sudah menukas, soal ini, maaf kalau aku tak dapat mengatakannya. Dengan perasaan apa boleh buat orang itu menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Tak bisa bertemu dengan perempuan cantik, betul-betul merupakan suatu kejadian yang membuat kecewanya hatiku. Kakek Tiong segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 hanya seorang Enghiong yang bisa mengetahui pentingnya perempuan, ucapan Anda tidak bisa kupahami dengan begitu saja. Orang itu kembali menggeleng, sambil beranjak katanya. Kegembiraanku sudah hilang, maaf kalau terpaksa aku harus memohon diri. Selesai berkata dia lantas membalikan badan dan siap berlalu dari situ. Sambil tertawa kakek Tiong segera merentangkan tangannya menghalangi jalan pergi orang itu, serunya. Saudara, harap tunggu sebentar. Kakek Tiong masih ada petunjuk apa lagi? Sambil mempersilankan tamunya duduk, kakek Tiong berkata. Sekalipun ada urusan juga harus diperbincangkan sambil duduk. Silahkan. Agaknya orang itu dibuat apa boleh buat, terpaksa dia balik kembali ke tempat duduknya. Setelah air teh dipersembahkan kakek Tiong lantas berkata. Silahkan meneguk air teh dulu, kemudian lohu akan mengajukan beberapa persoalan kepadamu. Orang itu memandang sekejap ke arah kakek Tiong, kemudian sambil menunjuk cawan air teh di hadapannya dia berseru. Apakah harus diminum? Kakek Tiong tertegun, kemudian serunya. Aku lihat ucapanmu itu mengandung maksud lain, bolehkah aku mengetahuinya. Orang itu segera tertawa dingin, ajaknya, betulkah kakek Tiong tidak tahu. Kakek Tiong segera menggelengkan kepalanya berulang kali, dengan serius katanya. Saudara, harap kau katakan dengan berterus terang. Orang itu tertawa, dia lantas mengambil cawan dan pelan-pelan menuang isinya ke atas lantai. Suatu kejadian yang mengerikan segera berlangsung di depan mata, segulung asap berwarna hijau segera mengepul ke angkasa, seketika itu juga lantai loteng tersebut terbakar dan berubah menjadi hangus. Menyaksikan kejadian itu paras muka kedelapan orang kakek itu berubah hebat, hawa amarah dengan tepat menyelimuti seluruh wajah mereka. Sambil mendepak-depakan kaki ke atas lantai, kakek Tiong segera berteriak keluar ruangan. Malam ini, siapa yang bertugas meronda dalam istana hamba Sikpuh seseorang menyahut dari luar ruangan. Kakek Tiong segera mendengus. Kemari bentaknya. Sikpuh mengiakan dan segera muncullah sesosok bayangan berwarna biru, begitu sampai di tempat tampaklah seorang lelaki kekar berusia pertengahan yang berwajah tampan muncul di depan mata. Dia adalah Sikpuh, petugas yang mendapat giliran menjaga dalam istana Sikpuh, ketika mengetahui kalau Petek Patlah sedang menjamu tamunya di dalam istana Tenghang Sian maka dia secara khusus melakukan penjagaan yang lebih ketat. Ketika menyaksikan gerakan tubuh Sikpuh ketika melayang naik ke atas loteng orang itu merasa hatinya tergerak dan segera manggut dua. Sebaliknya ketika Sikpuh melirik ke arah orang itu hatinya juga merasa tergerak. Pada saat itulah, kakek Tiong telah menuding kepapan loteng yang hangus itu, serunya, coba kau perhatikan tempat itu. Menyaksikan keadaan dari lantai loteng itu, di paras muka Sikpuh berubah hebat, namun dia tidak berkata apa-apa. Sudah kau lihat dengan jelas kembali kakek Tiong membentak hamba sudah melihat jelas. Bahwa kemari orang tersebut bentak kakek Tiong lagi. Sikpuh agak tertegun, sebelum dia berkata, kakek Peng dengan wajah sedingin es telah berkata. Bagaimana? Merasa susah? Sikpuh segera menundukkan kepalanya rendah-rendah, setelah memberi hormat sahutnya. Harap Tiong lo maklum, jumlah orang yang berada dalam istana Sinkiong banyak sekali. Goblok tukas kakek Peng segera. Orang yang turut hadir di atas tenghangsian malam ini cuma sepuluh orang. Maaf Tiong lo, hamba telah salah berbicara buru-buru Sikpuh meralat kata-katanya. Kemudian setelah berhenti sebentar, sekali lagi dia memberi hormat seraya berkata. Hamba memohon, Tiong lo bersedia memberi batas waktu satu kentongan kepada hamba. Kakek Peng segera memandang ke arah kakek Tiong segera mendengus dingin, serunya. Untuk mencari seorang anjing laknat yang melepaskan racun saja, masa membutuhkan satu kentongan? Hamba harus membongkar kasus ini sampai tuntas, kakek kau memang berhati bijaksana, cepat dia berseru. Baik, baiklah, cepat laksanakan tugas ini bagaikan mendapat ampunan, Sikpuh segera mengiakan dan mengundurkan diri dari situ. Tiba-tiba kakek Tiong menambahkan lohu mengharapkan yang hidup, bila dia sampai mati, membiarkan kau tetap pun tak ada gunanya. Mendengar perkataan itu Sikpuh segera berhenti, jawabnya. Hamba pasti akan melaksanakan sedapat mungkin. Kalau begitu bagus sekali, cepat pergi seru kakek Tiong sambil mengulapkan tangannya. Kali ini Sikpuh tidak menanti lagi, dia segera membalikan badan dan berlalu dari situ. Setelah Sikpuh pergi, kakek Tiong baru mengambil cawan teh yang dipergunakan orang itu, mengendusnya sebentar, gelengkan kepala dan mengeluarkan hendak, kemudian membungkus daun teh itu dan meletakkannya di atas meja. Setelah itu dengan nada minta maaf dia berkata kepada orang sambil tertawariku. Saudara, apa yang harus ku katakan? Tampaknya orang itu memang pelupa, sambil tertegun katanya. Kakek Tiong, apa yang kau maksudkan sekali lagi kakek Tiong tertawariku? Aha, kau ini memang pandai berlagak gumamnya. Setelah berhenti sejenak dia lantas mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, katanya. Aku percaya kau tentunya tak akan menuduh kami delapan bersaudara bukan? Sekarang orang itu baru berseru tertahan. Sambil menuding ke arah daun teh yang berada dalam handuk, katanya. Apakah itu kakek Tiong maksudkan permainan itu? Kan, hanya permainan ini saja yang membuat lohu bersaudara menjadi rikuh. Belum habis dia berkata, orang itu sudah tertawa, serunya. Perkataan apakah itu? Masa aku akan menaruh curiga kepada. Kalian berdelapan? Kakek Tiong menghembuskan rasa mangkel dan kesal di dalam hati, kemudian katanya. Saudara, ucapan dari sikpuh tadi. Aku telah mendengarnya semua sahut orang itu cepat. Kakek Tiong tertawa. Kalau begitu bagus sekali, bagaimana kalau seandainya kau menanti satu kentongan lagi di sini? Menurut pendapatku rasa Ria tak usah ditunggu lagi ucap orang itu sambil tertawa. Mendengar jawaban tersebut paras muka delapan arang kakek itu berubah hebat. Pertama-tama kakek Peng yang berkata lebih dulu. Kenapa? Apakah kau tidak percaya kalau kami delapan bersaudara tak sanggup untuk menemukan pembunuh yang telah melepaskan racun itu? Bab 12. Kakek berdelapan ucap orang itu sambil tersenyum, Bukannya aku gemar bertaruh tapi dalam peristiwa ini. Baik, aku akan bertaruh denganmu cepat. Kakek Peng menyela, orang itu memandang sekejap ke arah kakek Peng dan ujarnya. Kakek Peng pribadi yang akan bertaruh denganku atau kalian berdelapan? Kakek Peng akan menjawab, tetapi kakek Tiong segera mengulapkan tangannya tukasnya. Tolong tanya, apakah taruhan ini dapat diperjelaskan? Aku rasa, walaupun kalian berdelapan sangat berhasrat untuk menemukan pembunuh itu, sekalipun Sikpuh Tai Hiyap telah mengerahkan segenap tenaganya untuk melakukan penyelidikan, aku khawatir pada akhirnya cuma hasil yang nihil belaka. Oh ya kalau, toh kau berani berkata demikian itu berarti kau sudah mempunyai dasar-dasar alasan yang kuat, apakah kami boleh mengetahuinya? Maaf, soal ini tak dapat ku katakan. Jadi kalau begitu, kau bersikeras untuk bertaruh tak tahan kakek Peng berseru. Haaah, haaah, titik haaah, kalau cuma kau seorang, tentu saja pertaruhan ini tak akan bisa dilangsungkan. Kakek Tiong bei kerut kening, setelah termenung sebentar, akhirnya dia berkata, Baik, kita bertaruh. Dengan wajah serius orang itu lantas berkata, Kakek Tiong, aku hendak mengatakannya lebih dulu, bila ingin bertaruh maka aku hanya akan bertaruh dengan petek patlo, kecuali itu siapapun tidak berlaku. Bertaruh, 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 lohu berdelapan sudah bertekad untuk mengikat tali persahabatan denganmu. Aku bilang, kalian berdelapan tak akan berhasil menemukan pembunuh tersebut kata orang itu bersungguh-sungguh. Lohu bersaudara beranggapan pembunuh itu tak bakal lolos orang itu segera tertawa dingin, katanya. Batas waktunya adalah satu kentongan, kentongan keempat nanti menang kalah bisa ditentukan. Baik, kuat tetapkan dengan sepatah kata, bila sebelum kentongan keempat pembunuh itu berhasil ditemukan maka kau yang kalah, sebaliknya jika selewatnya kentongan keempat pembunuh itu belum juga ditemukan, maka kau lah yang menang. Orang itu memandang sekejap ke arah delapan kakek itu, kemudian katanya, kakek Tiong, apakah perkataanmu itu bagaikan hitam di atas putih? Apa yang telah lohu bersaudara ucapkan, sampai mati pun tak pernah disesali. Haa, 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 bagus-bagus sekali, kalau begitu kita tetapkan begitu saja, sekarang sudah seharusnya kalau kita bicarakan soal taruhannya. Kakek Tiong melirik sekejap ke arah orang itu, dan kemudian katanya, kaulah yang bersikeras menantang kami untuk bertaruh, mengapa tidak kau katakan dulu taruhannya yang sudah kau siapkan itu? Sekali lagi orang itu terbahak-bahak, Haa, 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 sungguh hebat. Sesudah berhenti sejenak, lanjutnya. Seandainya aku menang, mulai besok aku berhak menjadi tamu istana Sing Kiong, setiap saat, dikala aku menjadi tamu, maka kalian berdelapan berkewajiban untuk melindungi keselamatan jiwaku. Mendengar perkataan tersebut, kedelapan orang kakek itu saling berpandangan sekejap. Kakek Jin dan kakek Tiong segera tertawa terbahak-bahak serunya. Suatu perhitungan yang amat jitu, cuma lohu bersaudara bersedia meluluskan permintaanmu itu. Orang itu segera tertawa, ucapnya. Harap kakek Jin dan kakek Tiong jangan semelarangan menjawab, karena masalah ini besar sekali artinya. Kakek Jin kembali tertawa terbahak-bahak cukup saudara, dengan mengandalkan keberanianmu itu, bahkan lohu bersaudara pun dianggap remeh, apalagi kebetulan Sanchu tak ada di rumah, lohu tidak percaya kalau ada orang yang sanggup menghalangi dirimu. Kakek Jin, taruhanku toh belum ku ucapkan. Oh oh oh, sungguh menarik, apapun yang kau ajukan, lohu bersaudara pasti meluluskan. Mendadak orang itu berubah menjadi amat serius, katanya, selama aku menjadi tamu kehormatan dari kalian berdelapan. Aku berhak menampik terhadap orang-orang yang tak ingin. Kujumpai. Baik, masih ada yang lain kata kakek Jin sambil manggut-manggut. Orang itu segera menggelengkan kepalanya. Sekarang giliran aku yang meminta petunjuk dari kalian berdelapan, taruhan apakah yang hendak kalian ajukan. Kakek Jin segera memandang sekejap ke arah kakek Tiong, ketika kakek Tiong mengangguk kakek Jin baru berkata. Tarunan yang akan kami ajukan pun terdiri dari dua bagian, pertama kau harus melayani kami selama satu tahun di dalam istana Sin Kiong, kedua kau harus memperlihatkan wajah aslimu serta menyebutkan nama serta maksud kedatanganmu. Orang itu segera mengangguk. Baik, apakah masih ada syarat sampingan lainnya dia bertanya, kakek Jin menggeleng. Cuma dua itu saja, tanpa syarat sampingan lainnya lagi. Maaf kakek berdelapan, aku mempunyai syarat sampingan yang hendak kuajukan ujar orang itu sambil tertawa. Kakek Tiong segera berkerut kening katanya. Apakah kau tidak merasa kebangetan sahut orang itu dengan serius? Syarat sampingan ini harus kuterangkan lebih dulu. Baik, baik, seru kakek Jin sambil tertawa, silahkan kau utarakan kepada kami. Andai kata orang yang melepaskan racun itu baru ditemukan selewatnya kentongan keempat, bagaimana pula keputusannya? Selewatnya kentongan keempat, tentu saja kau yang dianggap menangkap peraturan ini. Orang itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Soal menang kalah sudah kita bicarakan, sekarang aku hendak menanyakan apa yang hendak dilakukan terhadap orang yang melepaskan racun itu? Hal itu merupakan urusan dari lohu bersaudara. Orang itu segera tertawa. Aku rasa seandainya orang itu mengakui sendiri, sudah sepantasnya kalau ia memperoleh pengampunan. Harus mendapat pengampunan kakek Tiong agak tertegun setelah mendengar perkataan itu, kau, tanda petik. Kakek Tiong, yang menjadi korban adalah aku, maka aku merasa berhak untuk mengajukan permintaan ini. Kakek Tiong berpikir sejenak, akhirnya dia menjawab, maksudmu, apakah lohu bersaudara tak usah mempersoalkan kesalahannya itu? Ehem, atau lebih tegasnya, entah siapa saja orang itu, tidak seharusnya kalian memberi hukuman kepadanya. Setelah mendengar perkataan itu, seakan-akan menyadari akan sesuatu, mendadak kakek Jin bertanya, apakah kau telah mengetahui siapa gerangan orang itu? Yee, aaa, dan sekarang maaf kalau aku tak dapat memberitahukan kepada kalian. Merah padam selembar wajah kakek Tiong katanya. Lohu amat taklu kepadamu, baiklah syarat ini pun akan lohu sekalian luluskan. Kakek Tiong segera tertawa terbahak dua. Haa, 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 lohu sudah memahami perkataanmu itu, dan aku meluluskan. Haa, haa, kalau begitu, kuakili orang itu mengucapkan banyak terima kasih dulu kepada kakek Tiong. Selesai berkata, dia lantas memberi hormat kepada kakek Tiong, diam-diam kakek Tiong menggelengkan kepalanya beruang kali. Sedangkan kakek Jin yang berada di sampingnya segera berkata, saudara, untuk menunggu tibanya saat, rasanya masih ada waktu yang teramat panjang, kalau cuma menunggu melulu bukankah tindakan ini terlalu bodoh? Tiba-tiba orang itu mengusulkan kembali. Kakek Jin adalah seorang yang pandai sekali, aku usulkan bagaimana kalau kita undang kehadiran gao siu. Kakek Tiong segera berkerut kening, selanya. Terus terang saja ku katakan, kedudukan mereka teramat istimewa, kami tak berani menganggunya. Orang itu melirik sekejap ke arah kakek Tiong, kemudian katanya, kakek Tiong, beranikah kau bertaruh lagi? Kakek Tiong segera tertegun. Hei tampaknya kau benar-benar keracunan bertaruh serunya. Haah, 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 ucapan dari kakek Tiong benar-benar. Membuat diriku merasa jengah. Setelah berhenti sejenak, tiba-tiba katanya, taruhan ini boleh tak usah diselanggarakan tapi apa salahnya kalau kakek Tiong mencoba. Kakek Tiong segera menggeleng, katanya, saudara, kau tidak mengerti, untuk mengundang kehadiran mereka memerlukan adanya lencana kemala, padahal, sambil menggeleng orang itu segera menukas. Aku percaya, asal kita mengutus orang untuk menyampaikan beberapa patah kata saja, sudah pasti dia akan datang kemari. Mendengar perkataan itu, Patek Patlo menjadi tertegun. Kakek H.O.O. segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Kau toh bukan dewa. Tanda seru apa salahnya kalau kita coba kata orang itu dengan keyakinan yang besar, andai kata dia bersedia datang, bukankah kita akan memperoleh teman lebih banyak? Apakah kau sangat yakin dengan ucapanmu itu? Tanya kakek Kim sambil beranjak. Orang itu mengangguk. Bila kakek Kim tidak puas, silahkan mengundang seorang utusan datang kemari, lihat saja hanya mengandalkan dua-tiga patah kata, dapat mengundang datang dirinya di tempat itu. Kakek Sim segera berpaling ke arah kakek Tiong, lalu katanya, toh aku, apakah kau percaya dengan perkataannya itu kakek Tiong menggeleng? Benar-benar sukar dipercaya, apalagi. Orang itu segera menukas sambil tertawa. Kakek Tiong, bila persoalan ini tidak sukar, tak akan dianggap sesuatu yang aneh. Kakek Tiong mengerutkan dahinya rapat-rapat, dia tetap tidak meluluskan untuk melakukan percobaan. Melihat itu, orang tersebut memutar biji matanya, lalu berkata, bila kakek Tiong mempunyai kesulitan, anggap saja hal ini sebagai suatu bahan cerita saja. Kakek Tiong memandang orang itu sekejap, agaknya dia telah mengambil keputusan, ujarnya kemudian, tak ada gunanya kau berusaha untuk membakar hatiku, cuma loho memang ingin sekali menyaksikan kehebatanmu itu. Kakek Sim dan kakek Peng segera memahami ucapan toakonya, mereka hanya tersenyum tidak menjawab. Terdengar kakek Tiong berkata lagi, kau bilang, hanya mengandalkan tiga-lima patah kata, mereka sudah dapat kau undang kemari? YAAA, sekalipun tidak diundang dengan lemcana giopay, aku jamin dia pasti datang. Kakek Tiong mengerling sekejap ke arah orang itu, kemudian berkata, seandainya bisa begitu, loho pasti akan merasa puas dan benar-benar takluk tanda seru. Berbicara sampai di situ, kakek Tiong lantas memberi tanda kepada kakek Sim. Kakek Sim pun segera berseru ke arah luar ruangan Yew Kim, di mana kau? Seseorang mengiakan dan masuk ke dalam ruangan Teng Hang Sian. Yew Kim berusia 40 tahunan, tampaknya cukup banyak pengalamannya. Sambil menuding ke arah orang itu, kakek Sim berkata kemudian, dia adalah tamu agung kami pada malam ini, beri hormat dulu kepadanya. Yew Kim memberi hormat yang segera dibalas orang itu, maka kakek Sim berkata lebih lanjut. Yew Kim, kau harus dengarkan baik-baik beberapa patah kata yang hendak disampaikan tamu agung ini, kemudian sampaikan kepada Ngo Siu, apa yang dikatakan tamu agung ini, katakan pula kepada Ngo Siu tanpa ditambah atau dikurangi, mengerti. Hamba mengerti. Sambil tertawa kakek Sim lantas berkata, Kalau begitu, dengarkan baik-baik perkataan dari tamu agung ini. Sementara itu, orang tadi sudah memberi hormat kepada Yew Kim sambil berkata, Sobat Yew, kali ini terpaksa aku harus merepotkan dirimu, silahkan tamu agung memberi perintah sudah menjadi. Kewajiban hamba untuk melaksanakannya. Orang itu segera tertawa, ujarnya. Sahabat Yew, setelah berjumpa dengan Nona nanti, harap beritahu kepada Nona bahwa seorang tamu agung yang dijumpainya dalam ruang tenghangsian dengan sebuah tirai bambu sebagai batasnya tadi sudah diracuni orang. Kini Sobat Sikpuh mendapat perintah untuk melacaki pembunuhnya, kata tamu itu pembunuh sebetulnya sukar ditemukan, oleh sebab itu tolong Sobat Yew bersedia memberitahu kepadanya, harap dia datang untuk menyelidiki peristiwa itu. Hanya kafa kata itu saja tanya Yew Kim. Benar, beberapa patah kata itu pun sudah lebih dari cukup. Yew Kim tidak berbicara lagi, kepada Kakek Sim dia lantas berkata, hamba memohon agar Kakek Sim menyerahkan lencana Giyok Pei. Tanda seru. Sebelum Kakek Sim memberi penjelasan orang itu telah berkata lebih duluan. Sobat Yew, untuk kali ini tak perlu diundang dengan lencana Giyok Pei, percayalah dia pasti akan datang. Mendengar perkataan itu Yew Kim tertegun, sorot matanya segera dialihkan ke wajah Kakek Sim. Dengan kening berkerut Kakek Sim berkata, Pergilah, lakukan saja apa yang telah dikatakan oleh tamu agung kita itu. Yew Kim tak berani bertanya lagi, dengan hormat dia mengiakan Ialu mengundurkan diri. Menanti Yew Kim mengundurkan diri, kedelapan orang Kakek itu lalu saling berpandangan sekejap. Kepada orang itu, Kakek Tiong berkata, Saudara, kau mempunyai keyakinan berapa bagian orang itu tertawa, dia segera bertanya. Kakek Tiong dan kau yakin berapa? Setelah mengelus jenggotnya, sahut Kakek Tiong berbicara terus terang, dalam sepuluh bagian aku yakin sembilan bagian tidak. Sekali lagi orang itu tertawa. Kakek Tiong, jika kau sudah meyakini sembilan bagian, dan sudah sepantasnya kalau berani bertaruh denganku. Tidak, aku tak mau bertaruh kata Kakek Tiong sambil menggeleng, kecuali aku yakin sepuluh bagian, kalau tidak tak nantinya Lohu akan bertaruh lagi denganmu. Oh oh oh, mengapa demikian? Kakek Tiong mengerling sekejap ke arah orang itu, lalu sahutnya, tahu diri tahu orang lain seratus kali bertarung seratus kali. Barulah menang, sekarang Lohu masih belum mencapai ketaraf itu. Tiba-tiba paras muka orang itu berubah menjadi amat serius, katanya. Kakek Tiong, dengan sepatah katamu itu sudah cukup buat diriku untuk mengubah diri. Kakek yang selama ini tak pernah berbicara, tiba-tiba menimbrung dari samping. Engkau cilik, bagaimana kalau kita berbincang-bincang? Bila kau orang tua bersedia membuka suara dengan senang hati aku sedia mendengarnya. Dua orang ini sangat aneh, kakek G tidak menyebut orang ini sebagai saudara, dan orang itu pun tidak menyebut kakek itu sebagai kakek G, sejak awal pembicaraan sikapnya terasa lebih jauh, mesah dan akrab. Sambil tertawa kakek G berkata lagi, Engkau cilik, sampai kapankah topeng kulit manusia yang kau pakai itu baru bisa kau lepas. Terus terang saja orang tua, aku ini sedang menyamar, tapi tidak mengenakan topeng kulit apapun. Merah padam selembar wajah kakek G karena jengah, katanya kemudian. Aai aku memang sudah tua, baru babak pertama sudah kena dibikin keok oleh engkau cilik ini. Orang itu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Menang atau kalah adalah suatu hal biasa, sepantasnya kalau kau orang tua naik kembali ke atas kuda untuk berdua lebih jauh. Haa haa, haa haa, bagus sekali engkau cilik, sambutlah seranganku yang kedua ini. Setelah berhenti sebentar, lanjutnya. Engkau cilik, sekarang apakah kau sedang menjadi tamu agungnya perkampungan Bengkah San Ceng? Hei orang tua, harap berhenti dulu, kau sepantasnya lah memberi kesempatan kepadaku untuk naik kuda lebih dulu. Mendengar ucapan tersebut, delapan orang kakek itu segera tertawa tergelap-gelap. Setelah tertawa, kakek G berkata, Bagaimana dengan kuda tunggangan engkau cilik yaa, masih bisa dipakai bertempur? Yaa, enghiong memang muncul di masa muda seru kakek G. Setelah berhenti sebentar, lanjutnya. Apakah nama marga engkau cilik berada pada posisi ketiga? Perlu diterangkan, dalam urutan nama marga maka pada urutan ketiga adalah nama dari margasan. Jadi yang dimaksud kakek G di atas, adalah, apakah kau dari margasan? Orang itu segera tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 kali ini aku betul-betul kena terjebak, selain kudaku hilang, aku pun terbanting dari atas pelana kuda. Kakek G segera menepuk paha, berseru. Haa, 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 rupanya engkau cilik. Mari, mari bersihkan dulu kotoran di wajahmu itu. Tapi orang itu segera menggeleng. Secara beruntun aku sudah kena dibanting dari atas kuda sebanyak dua kali, kali ini aku harus membalas dariku. Aku telah mempersiapkan diri, cuma takutnya engkau cilik harus mundur dengan hil. Aha, belum tentu demikian, kata orang itu sambil memancarkan sinar matu yang tajam. Tiba-tiba sambil menuding ke arah kakek yang bernama G, katanya kembali. Sebelum Sanchu pergi dari sini, tentu ia telah mengatakan sesuatu kepada kalian berdelapan bukan? Kakek G memandangi orang itu sekejap, kemudian tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 benar kita sudah bertanding empat babak dengan hasil seri, bagaimana kalau kita menarik pasukan sekarang? Memang cocok dengan suara hatiku jawab orang itu sambil tersenyum hangat, dan pada nantinya kita terperosok dalam keadaan yang lebih runyam lagi. Baru selesai dia berkata, kakek G telah berkata kepada kakek Tiong, To'ako, apakah engkau cilik ini yang dimaksud Sanchu sebagai orang yang perlu kita awasi? Kakek Tiong mengangguk. Dalam tanya-jawab tadi pun aku sudah mengetahui akan hal ini. Tanda seru. Belum habis dia berkata, tiba-tiba terdengar suara Yew Kim telah berkumandang datang dari luar ruangan, nonasyu tiba. Ucapan itu dengan cepat membuat kedelapan orang kakek itu menjadi kaget bercampur tertegun. Orang itulah yang tiba-tiba menyadarkan mereka. Kakek Tiong, jangan tertegun meluiu, cepat menyambut kedatangannya. Ia berkata demikian, tapi orang yang sudah beranjak menuju ke mulut loteng sebelah depan. Kakek Tiong segera melangkah ke depan sambil berseru, Saudara, kau hendak kemana? Menurut pendapat kakek Tiong, aku hendak kemana? Kakek Tiong segera menggelengkan kepalanya berulang kali, Katanya, lohu tak ingin menduga secara ngawur, lebih baikkah sendiri saja yang menjawab. Sambil menuding keluar ruangan, orang itu berkata, Kedatangan nonasyu ini toh bukan diundang oleh lemcana Giwok Pei. Lohu tahu tapi kenapa pula? Tidak apa-apa, masa kita tidak seharusnya menyambut kedatangannya. Sambil tertawa kembali kakek Tiong menggelengkan kepalanya berulang kali. Kau adalah tamu agung, kami tidak berani terlalu merepotkan dirimu. Ah 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 ah. Kakek Tiong tindak seharusnya berkata demikian, Bagaimanapun juga kedatangan nonasyu adalah lantaran diriku, Mana boleh aku bersikap karang hormat. Kakek Tiong bungkam seribu bahasa, Dan sesungguhnya dia memang mempunyai kejutan sehingga tak dapat membiarkan orang ini pergi menyambut kedatangan nona itu. Tiba-tiba muncul sebuah akal cerdik di dalam benaknya, Dia lantas memberi tanda kepada tujuh orang kakek lainnya sambil berkata, Adik Siau, wakililah aku untuk menyambut kedatangannya setelah terhenti sejenak, Dia baru berkata kepada orang itu, Silahkan saudara, mari kita pergi berdua. Orang itu benar-benar sangat aneh, Tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya seraya berkata, Sudahlah, lebih baik kakek Tiong saja yang menyambut kedatangannya. Selesai berkata, Sambil bergendong tangan di alantes balik kembali ke tempat semula dan duduk. Kakek Tiong mengerutkan dahinya sambil menaruh curiga, Sementara kakek Siau telah turun dari ruangan itu. Tak lama kemudian, Kakek Siau telah muncul seorang diri, Sambil menuding ke arah orang itu, Serunya, Saudara, Kau, Kau. Ternyata dia tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Dengan perasaan tidak habis mengerti, Kakek Tiong lantas berbisik dengan suara lirih. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Nonasyu telah melalui jalanan yang lain, Sekarang dia sudah duduk di belakang tirai bambu itu. Mendengar perkataan itu, Dengan perasaan terkesiap Kakek Tiong mendengus, Bisiknya lagi. Adik Siau, Maksudmu dia sudah tahu akan hal ini, Maka dia tidak bersikeras pergi menyambut? Yew Kim yang mewakili Nonasyu menyampaikan perkataan, Katanya, Katanya, Apa yang diakatakan tukas Kakek Tiong amat gelisah. Kakek Siau melirik sekejap ke arah orang itu, Kemudian bisiknya. Nonasyu bilang, Orang itu memiliki tenaga dalam yang benar-benar luar biasa hebatnya. Ah-ah-ah-ah, Begitukah, Lantas. Sementara Kakek Beradik itu bercakap-cakap di mulut loteng, Orang itu pun sudah melangsungkan pembicaraan rahasia dengan Nonasyu Dengan sebuah tirai bambu sebagai penyekatnya. Kakek Tiong dan Kakek Siau saling bertukar pandangan sekejap, Kemudian mereka pun balik ke tempat duduknya. Waktu itu, Kebetulan Nonasyu sedang berkata, Kecerdasanmu benar-benar luar biasa sekali dari mana kau bisa menduga kalau aku pasti akan datang kemari? Orang itu segera bangkit memberi hormat dan menjawab dengan lembut. Oleh karena Nonasyu mempunyai hati pousat, Hati yang bajik, Kalau begitu, Adalah karena atas kemauanku sendiri kata Nonasyu. Sius sambil tertawa. Setelah Nona mendapat laporan yang mengatakan aku sudah keracunan, Sudah sewajarnya bila kau datang menengok. Oh oh, aku rasa kau telah salah menduga, Selama berada dalam istana Sien Kiong, Aku hanya bertugas untuk menyelenggarakan pesta musik, Soal tanggung jawab untuk melacaki orang yang melepaskan racun itu merupakan tugas dari delapan kakek. Orang itu tertawa, kembali katanya, Aku tidak ingin mendebat kata-kata Nona, Apalagi Nonak pun tak akan bisa melepaskan diri dengan begitu saja. Oh oh, cocokah dengan kata-kata tersebut itu tergantung pada Nona sendiri. HMMM. Kini aku ingin bertanya kepada saudara. Aku rasa penggunaan kata-kataku tadi sudah paling cocok sekali. Kau benar-benar amat tekebur bentak Nonasyu. Orang itu segera tertawa. Aku sebagai temi agungnya Pat Law, Ternyata ada orang yang bermaksud untuk mencelakai diriku secara diam-diam, Bahkan air tehku dicampuri racun, Bila Pat Law merasa sulit untuk menemukan siapa pembunuhnya, Apakah Nona bisa melepaskan diri dengan begitu saja? Agaknya Nonasyu merasa sulit untuk menjawab pertanyaan itu, Maka dia terbungkam dalam seribu bahasa. Kebetulan sekali, pada saat itulah dalam ruang loteng berkumandang suara kentongan yang menandakan kentongan keempat. Orang itu segera menatap sekejap ke arah kakek Tiong, Lalu ujarnya sambil tertawa. Kakek Tiong, sudah kentongan keempat bukan tanda seru paras muka kakek Tiong berubah, Sahutnya. Benar, kau berhasil menangkan pertaruhan ini, Lohu bersaudara pasti akan memegang janji. Kembali orang itu tertawa. Mengapa kakek Tiong tidak mengundang sobat Sik datang kemari untuk ditanyai keadaan yang sebenarnya? Baru saja kakek Tiong akan memanggil Sikpuh, Nonasyu telah berkata lagi. Kakek Tiong, pertaruhan apakah yang sedang kalian langsungkan? Dengan paras muka merah padam karena jengah, kakek Tiong segera menceritakan pengalamannya secara ringkas. Selesai mendengar kisah tersebut, tiba-tiba Nonasyu menghela nafas panjang, katanya. Benar-benar kekalahan yang tragis, taruhan yang kalian pertaruhkan pun terlalu besar. Mendengar perkataan itu, delapan kakek tersebut agak tertegun, kakek Tiong segera berkata, Kenapa bisa dibilang kekalahan yang tragis dia toh tamu agung yang sedang berkunjung di dalam istana Sikiong dari kami bergelapan, tapi kenyataannya ada orang yang berani bermain gila. Di hadapan kami semua, andai kata peristiwa ini tidak diselidiki sampai tuntas, harus ditaruh kemanakah wajah lohu bergelapan? Sekali lagi Nonasyu menghela nafas panjang. AAAI, menyelidiki peristiwa itu sampai tuntas memang merupakan kewajiban kalian, tapi kalian toh tak perlu bertaruh sambil memberi janji-janjinya. Tapi keadaan mendesak kami, bagaimana mungkin kami berdelapan bisa menampiknya? Kalau begitu, aku ingin bertanya kepada kakek Tiong, apa yang hendak kau lakukan sekarang? Kakek Tiong mengerutkan dahinya rapat-rapat, lalu menjawab, Sederhana sekali, apa yang telah kami ucapkan, harus dilaksanakan dengan sungguh hati, apalagi kami ada di pihak yang kalah, tentu saja kami harus. Kakek Tiong, kau hanya berpikir satu tapi melupakan dua, betul kalian tak bisa menahan diri ketika itu, tapi tahukah kalian, justru dengan pertaruhan itu maka kekalahan yang kalian alami semakin tragis tukas Nonasyu. Setelah berhenti sebentar dan menghela nafas, dia melanjutkan, sekarang urusan sudah menjadi begini, banyak berbicara pun tak ada gunanya. Mencorong sinar tajam dari balik matu kakek Tiong, katanya kemudian. Nona Toh mengetahui watak dari lohu bersaudara, sekalipun yang dipertaruhkan adalah batok kepala sendiri, bila kalah kami akan tetap membayar batok kepala kami ini, dan orang itu harus dicari terus sampai ketemu. Kakek Tiong, sudah kau temukankah orang itu? Nonasyu kembali bertanya. Terima kasih. Terima kasih.